Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Markas tiga pasukan khusus yang dimiliki TNI. Lokasi pertama yaitu Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, kemudian Kesatrian Marinir Hartono di Cilandak, Jakarta Selatan, dan terakhir Korps Paskas Wing 1 di Halim, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilakukan secara mendadak atas permintaan Panglima untuk memastikan bahwa setiap satuan pasukan khusus yang berada di bawah kendalinya dalam kondisi siaga. Panglima melihat ada indikasi ancaman yang bertujuan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya pada 14 November, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto juga memberikan pernyataan tegas terkait pentingnya persatuan dan kesatuan demi menjaga stabilitas nasional. Panglima menegaskan TNI tidak akan membiarkan persatuan dan kesatuan bangsa hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Panglima TNI pada 14 November lalu menggelar pernyataan didampingi para jenderal penting di tubuh TNI. Untuk itu ditugaskan untuk menjaga negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, saya perintahkan kalian untuk berlatih dan berlatih Untuk meningkatkan performa tempur prajurit profesional. Kesenyapan adalah profesionalitasmu. Berani, benar, dan berhasil komando! 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 Terima kasih. Selamat bertugas.